26 hari menuju pemilihan Presiden 2024, sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan hasil elektabilitas Capres-Cawapres. Pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran berada pada puncak berdasarkan LSI Deni J.A. dan indikator politik. Bahkan versi LSI Deni J.A., Prabowo Gibran hanya kurang 4% untuk menang satu putaran. Lantas apakah angka-angka survei itu bakal jadi kenyataan? Dan bagaimana peluang Capres-Cawapres yang masih tertinggal berdasarkan hasil lembaga survei? Mendekati pemilihan Presiden 2024, sejumlah lembaga survei serentak mengeluarkan hasil elektabilitas Capres-Cawapres. Lingkaran survei Indonesia Deni J.A., tren elektabilitas pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto, Gibran, Raka, Bumi, Raka, terus naik. Bahkan hanya kurang 4% untuk menembus angka 50%. Posisi kedua ditempati Ganjar Prano Mahfud MD yang meraih 24,8%. Disusul Anis Baswedan Mohaimin Iskandar 22,8%. Lebaga survei indikator politik yang melakukan simulasi tiga paslon mencatat pasangan Prabowo Gibran umpul signifikan dari Anis Ibn dan Gajar Mahfud. Prabowo Gibran meraih 45,8%. Anis Mohaimin dipilih karena pintar, slogam perubahan, dan bukti hasil kerja. Peta elektoral jelang Pilpres 2024, satu yang kita bisa simpulkan secara konklusif adalah Prabowo Gibran menempati peringkat ratas dengan selisih antara 02, 01, 03, signifikan secara statistik. Tetapi kita belum bisa mengambil kesimpulan bahwa pemilu bulan depan akan berjalan dalam satu putaran. Karena Prabowo Gibran meskipun unggul sangat jauh dengan selisih 20%, tetapi secara absolut suaranya belum menyentuh 50% plus satu. Nah itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang tidak konklusif. Yang kedua adalah, ini kembali menegaskan yang pertama, yaitu selisih peringkat kedua dan ketiga, terutama jika tidak terjadi satu putaran, kita juga tidak bisa mengambil kesimpulan yang meyakinkan siapa yang akan mendampingi Prabowo Gibran di putaran kedua. Karena meskipun Mas Anies sudah menyalip Mas Ganjar, tetapi secara absolut selisih Mas Anies dengan Mas Ganjar itu dalam margin of error. Artinya, bisa jadi Mas Ganjar berada di peringkat kedua atau sebaliknya Mas Anies yang ada di peringkat kedua. Hampir beberapa lembaga survei yang meluarkan data di awal Januari itu menunjukkan hasil yang sama ya, bahwa posisi pasangan 02 berada di atas dengan selisih kurang lebih di atas 20 persen ya. Hasil kita juga mengkonfirmasi hal yang sama ya, ada sekitar 21 persen selisih antara pasangan 02 dengan pasangan terdekat yang saat ini ditempati oleh pasangan Ganjar Mahfud ya. Yang kedua, kalau kita lihat tren memang kita punya dua kali survei, tatap muka setiap bulan ya. Dan kalau kita bandingkan dari awal Desember 2023 ke awal Januari 2024, itu ada kenaikan sebesar 5,4 persen dari elektabilitas pasangan 02 dibandingkan dengan survei sebelumnya. Jadi kalau kita lihat tren memang ada tren kenaikan. Oleh karena itu dalam rilis kita kemarin, kita menyatakan bahwa ada potensi satu putaran, kalau kemudian pergerakan atau kenaikan elektabilitas dari pasangan 02 itu dalam kenaikan yang sama, dalam angka yang sama kurang lebih 5 persen. Lalu akankah kasak kusuk menang satu putaran bakal jadi kenyataan? Bagaimana dengan peluang capres-cawapres yang masih tertinggal berdasarkan lembaga survei? Mengapresiasi ya setiap hasil survei yang dilakukan para peneliti ya lembaga-lembaga survei. Walaupun memang kita melihat tadi ya, contoh sederhana nih antara LSI sama indikator. Perbedaan antara Ganjar dan Anisnya itu cukup signifikan. Ini kan pertaruhan kredibilitas nih antara LSI sama indikator. Karena jarang terjadi kalau memang konsisten. Ini menunjukkan bahwa ini masih sangat dinamis. Ya ingat dulu Pak Anis di Pilgub DKI Jakarta. Dulu juga Pak Ridwan Kamil sama Pak Ahmad Sehu juga yang awalnya 10 persen bisa sampai 22 persen, 21 persen. Jadi menurut saya memang kami melihat sangat dinamis. Tetapi faktor kemenangan itu kan banyak hal ya. Tetapi kami tadi ada undecided juga masih banyak ya. Kemudian dia swing footers. Yang ketiga jangan lupa, blunders. Kalau dari kami ya pastinya cukup happy ya. Tapi memang kita tahu bahwa survei itu adalah indikasi untuk kondisi saat ini. Dan masih ada sekitar 30-an hari kan untuk berjuang sampai tiba di TPS. Saya setuju dengan, maaf ini nama saya salah ya. Bukan pakai S, pakai Z. Tolong charging-nya dibetulkan. Dan kami sadar betul bahwa perjuangan sebetulnya dari TPS. Tadi juga Mas Iqbal bilang survei-survei itu bisa berubah dengan dinamis. Itu betul sekali. Dari sini sih kami hanya berterima kasih kepada masyarakat yang mendukung terbukti dari hasil survei-survei ya. Meskipun memang tadi Mas Burhan bilang undecided ini masih menentukan dan bagaimana tingkat partisipasi dari pemilih. Yang jelas untuk mengejar undecided sekitar 5 persen kami masih kerja keras terus. Dari situasi yang sangat dinamis ini. Nah tentu semua akan bekerja-bekerja terus. Nah yang artinya bahwa kalau kita lihat beberapa pengalaman sebelumnya ya. Tadi juga sudah disampaikan Bung Iqbal bagaimana potret survei-survei kemudian ya. Berbeda survei dengan hasil pemilu gitu. Nah itu. Nah dari Pilkada katakan Jakarta kemarin ya teman-teman juga yang lakukan survei itu. Pilgub Jateng waktu itu juga seperti itu ya? Apa? Kalau nggak salah Pilgub Jateng ya hasil survei dan dikemenangannya. Pemen surveinya kan nggak banyak orang ya teman-teman ini juga yang menginginkan artinya. Bahwa ya hasil survei dengan itu dinamisnya tadi yang saya katakan. Tim TV One mengabarkan.